Sekolah Dasar Negeri 6 Bogar melaksanakan penilaian sumatif semester 2 tahun ajaran 2023-2024 selama 5 hari dari tanggal 3 hingga 7 Juni 2024. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian seluruh kompetensi yang telah diajarkan kepada para siswa selama 6 bulan terakhir. Sebanyak 6 mata pelajaran diujikan dalam penilaian ini yaitu Matematika, PKN, SBK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Pendidikan Agama, dan Penjaskes. Menurut Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Bogar, H. Suciati Bakri, penilaian sumatif ini bukan satu-satunya penentuan kelulusan siswa ke tingkat selanjutnya. Nilai formatif atau nilai kesarian siswa seperti nilai tugas, diskusi, dan ulangan harian juga turut diperhitungkan. Ini bukan satu-satunya penentukan, masih banyak lagi asesmen-asesmen yang dadahkan. Contohnya penilaian harian atau formatif. Penilaian sumatif mulai tanggal 3 dan sampai tanggal 7 Juni 2024. Berapa mata pelajaran yang diujikan? Ada beberapa mata pelajaran yang diujikan itu ada 9, mulai dari pelajaran agama sampai dengan pelajaran olahraga dan kesehatan. Selain ujian tertulis, terdapat pula ujian praktik untuk beberapa mata pelajaran. Nada Gabrileia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.